Kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan SPT Tahunan di KPP Pratama Ponorogo belum maksimal. Terdapat 54 persen dari 42.000 wajib pajak di Bumi Reok belum melaporkan SPT Tahunan. KPP Pratama bakal mengenai sanksi kepada wajib pajak tersebut bahkan sampai dibawa ke ranah hukum. Sesuai data dari kantor pelayanan pajak Pratama Ponorogo, jumlah wajib pajak di Ponorogo sebanyak 42.500an jiwa. Sedangkan yang sudah melapor SPT Tahunan tahun pajak 2021 baru mencapai 19.300an jiwa. Sehingga yang belum melapor pajak sebesar 54 persen atau 23.000an warga Kabupaten Ponorogo yang terdata belum melapor. Indra Priyadi, Kepala KPP Pratama Ponorogo mengatakan pihaknya bakal memperlakukan sanksi berupa denda 100.000 rupiah kepada wajib pajak yang tidak melaporkan SPT Tahunan. Akan tetapi pihaknya mengingatkan apabila kelalaian dilakukan secara sengaja yang bersangkutan akan berurusan dengan hukum. Ini alhamdulillah kalau dari sisi yang lapor memang belum mencapai 50 persen dari target kami 68.000, kami baru dapat 39.000, namun kami yakin di 2 minggu terakhir karena sebenarnya tidak ada masalah apa-apa sih, cuma teman-teman wajib pajak itu kadang-kadang menunggu, ah belum akhir bulan, belum masih kurang sekian hari. Nah, di tahun-tahun kemarin kami di 3 hari terakhir itu bisa mencapai 27 SPT. Harapan kami sih teman-teman sudah lapor aja lah, karena nggak ada masalah. Fasilitasnya nggak ada masalah, aplikasinya nggak ada masalah, teman-teman di sini sih melayannya apalagi yang ditunggu. Sanksi kalau administrasip sih hanya 100 ribu, mungkin itu yang menjadikan mereka jadi terlur deh 200 ribu ya. Tapi hati-hati kalau ternyata yang tidak dilaporan itu banyak dan sengaja, penghasilannya banyak, asetnya banyak, ya bisa kopi dana kalau sengaja. Indra berharap wajib pajak patuh terhadap pelaporan SPT tahunannya. Terlebih saat ini pelaporan bisa dilaksanakan secara online. TV Ponorogo